Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu Ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Allahumma Ja'ala al-Qolama lil-kitaba Wal-kitaba Lil-qira'ah Wal-qira'ah lil-ma'rifah Wal-ma'rifah lil-ibadah Wal-ibadah lil-lahi ta'ala Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyya wa la rasulah ba'dah Amma ba'du Puji syukur Marilah kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita kesempatan Sehingga kita masih bisa menjumpai bulan ramadhan Bulan yang penuh berkah dan maghufiroh Bulan yang di dalamnya terdapat perintah bagi umat islam Untuk menjalankan ibadah puasa Tak lupa salawat serta salam Semoga tetap tercurahkan atas unjungan kita Yang telah kita nantikan syafaatnya Kelak di hari akhir Tanpa jasa dan pengorbanan beliau Dalam mensyiarkan agama Allah Mungkin kita tidak bisa merasakan Manisnya iman dan islam Seperti sekarang ini Iman merupakan karunia Allah Yang terbesar bagi manusia Karena iman Manusia mau menerima ajaran islam Sebagai ajaran yang hak Karena iman pula Manusia mau melakukan berbagai amal kebaikan Termasuk aktivitas yang kita lakukan Sampai saat ini Tak lain karena kita percaya Bahwa dengan melakukan aktivitas yang bermanfaat Kita akan memperoleh kehidupan Dan kebahagiaan yang lebih baik Oleh karena itu Sudah sepatutnya Kita diwajibkan Untuk berterima kasih kepada Allah Yang telah menanamkan benih-benih keimanan Di dalam jiwa kita Nah pada dawah Ramadan kali ini Saya akan berbicara tentang Upgrade keimanan di bulan Ramadan Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Kita semua tahu Bahwa bulan Ramadan Adalah bulan di mana Keimanan seseorang akan diuji Oleh Allah SWT Di mana kesalahan kita Akan diampuni Oleh Allah SWT Dukacita dan sukacita Orang yang beriman Akan selalu merindukan bulan yang penuh berkah Dan maufirah ini Orang yang bertakwa akan berjuang Selama 30 hari Di mana bukan hanya menahan lapar dan dahaga Tapi juga menahan lisan Dan perbuatan Untuk memperoleh kemenangan Kemenangan yang sesungguhnya Bukanlah hanya dengan mengenakan Pakaian baru Perhiasan baru Rumah Atau bahkan mobil baru Namun Kemenangan yang sesungguhnya adalah Di mana kita bisa menjadi Pribadi yang lebih baik lagi Lalu tetap istiqomah Menjaga kualitas Dan mengupgrade keimanan kita Orang yang beriman Dan bertakwa Akan menjadikan bulan Ramadan Sebagai ladang Untuk memperbaiki kualitas iman Di hari-hari selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam Quran surat Al-Baqarah Ayat 183 Yang berbunyi A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallabina amanu Kutiba alaikumussiyam Kutiba alaikumussiyam Kama kutiba alaallabina minqublikum La'allakum tattaqun Ini artinya Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Dan orang-orang sebelummu Agar kamu bertakwa Quran surat Al-Baqarah Ayat 183 Iman dan takwa Dijelaskan dalam ayat tersebut Mengenai kewajiban puasa Alasannya adalah Iman sebagai input Puasa sebagai proses Dan takwa sebagai output Sebagai manusia Kita diharuskan Untuk beriman kepada Allah Dalam menjalankan ibadah puasa Berpuasa disini Dianggap sebagai proses Karena Dalam menjalankan ibadah puasa Di bulan Ramadan Manusia cenderung Untuk mendekatkan diri kepada Allah Dan menjalankan perintahnya Setelah itu Manusia akan mendapatkan ketakwaan Sebagai hasil Dari mendekatkan diri kepada Allah Dan melaksanakan perintahnya Sahabat muslim yang dirahmati Allah Kita semua tahu Bahwa iman merupakan Sebaik-baik perkataan Dan sebaik-baik ujapan Demikian Rasulullah SAW Memberikan penjelasan Mengenai iman Dari Ibn Hajar Berkata Berdasarkan hadis tersebut Keimanan seseorang Bisa dibentuk melalui Tiga unsur Yaitu yang pertama Adalah dengan pengetahuan hati Hati yang merupakan pusat Satu keyakinan Sepakat Bahwa dalam diri manusia Terdapat dua pokok kejadian Yaitu terbentuknya Jasad Dan rohani Sebagai orang yang beriman Kita harus Ma'rifat kepada Allah Karena tanpa mengenal Allah Mustahil seseorang Akan beriman kepadanya Yang kedua adalah Dengan pengucapan lisan Wa qaulung bilisan Setelah mengenal Allah Dan meyakini Dengan sepenuh hati Kita diwajibkan Untuk meyakini Dan mengikrarkan Dengan lisan Yaitu mengucapkan Dua kalimat syahadat Yang ketiga adalah Pengamalan dengan Anggota badan Wa'amalum bil'arkan Al-Imam Ibn Luqayyim Al-Jawzi Pernah berkata Hakikat imam Terdiri dari dua Yaitu perkataan Dan perbuatan Perkataan ada dua Perkataan hati Yaitu I'atikot Dan perkataan dengan lisan Yaitu mengucapkan Dua kalimat syahadat Perbuatan juga ada dua Yaitu perbuatan hati Dengan niat dan Keikhlasannya Dan perbuatan Anggota badan Apabila hilang Keempat hal tersebut Maka akan hilang pula Iman dan Kesempurnaannya Dan apabila hilang Pembenaran Atau tasdik Dalam hati Maka tidak akan Bermanfaat Tiga hal yang lainnya Sahabat muslim Yang dirahmati Allah Iman yang semakin kuat Selalu diiringi Dengan meningkatnya Amal soleh Amal soleh Dapat kita kerjakan Dengan melaksanakan Perintah Allah Yang tanpa Menggunakan harta Meningkatnya iman Dapat distimulasi Dengan mengerjakan Salat secara benar Dan khusyuk Karena seorang Yang mengerjakan Salat secara benar Dan khusyuk Tidak akan berlaku Jika dia Tidak berbuat baik Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Berkata Rasulullah Salallahu alaihi wasalam Bersabda Maukah aku tunjukkan Kepada kalian Dimana Dengannya Allah menghapus Dosa-dosa Dan mengangkat Derajat Sahabat berkata Baik Wahai Rasulullah Rasulullah bersabda Sempurnakan wudhu Pada waktu sulit Banyak melangkah Ke masjid Dan menunggu Waktu solat berikutnya Setelah solat sebelumnya Itulah ribat Menjaga ketaatan Hadis riwayat muslim Marilah senantiasa Kita istikamah Untuk melaksanakan Perintah Allah Dengan selalu Mengharapkan Ridhonya Allah bisa Karena biasa Tidak memungkinkan kita Untuk selalu Melaksanakan Ibadah Ibadah Yang telah kita Lakukan di bulan Ramadhan Untuk bulan-bulan Selanjutnya Apabila kita Terbiasa Untuk bersedekah Maka Tidaklah sulit Untuk bersedekah Lebih Dan apabila Kita sudah terbiasa Melaksanakan Kia melayal Di bulan Ramadhan Maka Tidaklah sulit juga Untuk melaksanakan Kia melayal Di bulan-bulan Selanjutnya Begitu pula Seterusnya Demikian Da'wah Ramadhan Yang dapat Saya sampaikan Tetap semangat Dalam menjalankan Ibadah Di bulan Ramadhan Dan memanfaatkan Waktu sebaik-baiknya Untuk menghadapi Bulan yang penuh Berkah ini Imani Huwal-imanu Billahi Warasulihin Laisal iman Mawjud Ida Do'al iman Fi Hayatina Syaklu imani Huwa Maqutuhu Sabiqun Wa Kayufa Syaklu Imanukum Ijihad Wala Taksal Walatakun Gofilan Fanadamatul Uqbah Liman Yatakasal Lianna Manjadda Wajada Nun Walqulami Wa Mayasturun Fastabikul Khairat Walamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walamualaikum 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 Walamualaikum